selamat menikmati Sebagai Panglima TNI didampingi oleh Kepala Staf Angkatan Darat dan Kepala Staf Angkatan Laut diterima Bapak Presiden dalam rangka yang pertama adalah saya melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa proses serah terima jabatan yang diawali dengan pelaksanaan fit and proper kemudian pengambilan sumpah di istana dan dilanjutkan hari Sabtu serah terima jabatan Panglima TNI semuanya berjalan dengan lancar dan aman berkat dukungan dari semua pihak dari Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, semua dukung proses dari alih jabatan tersebut Yang kedua juga kami berbicara dengan Bapak Presiden bahwa masa transisi peralihan kepemimpinan di tubuh TNI Semuanya kita laksanakan sesuai dengan rencana yang ada dengan dukungan dari Kepala Staf Angkatan Darat ke Kepala Staf Angkatan Laut Sehingga soliditas di tubuh TNI sangat kuat karena dukungan-dukungan tersebut Kemudian kita juga berbicara terkait masalah industri strategis di mana Bapak Presiden menginginkan bahwa industri strategis ini terus ditingkatkan Karena untuk mendukung kebutuhan dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentunya hasil dari industri strategis ini sangat diperlukan Termasuk adalah dukungan-dukangan Kemudian yang sangat penting adalah seperti hasil dari yang sudah dilaksanakan oleh PT PAL, PT Pindad, dan PT DI Sehingga industri strategis ini tentunya diperlukan perkuatan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang diperlukan oleh TNI Kemudian kita juga berbicara terkait masalah kesejahteraan prajurit Di mana prajurit-prajurit yang melaksanakan tugas jauh dari Satuan Induk Tentunya juga jauh dari keluarga Juga agar diperhatikan Terutama adalah di daerah-daerah primut, daerah perbatasan Dan yang paling penting adalah memberikan juga Rasa nyaman terhadap keluarganya Karena apa? Apabila para prajurit ini sudah memiliki rumah pribadi Tentunya mereka juga akan merasa aman dan nyaman Karena kebutuhan pokok akan perumahan prajurit sudah bisa dipenuhi Dan itu pun disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat Kepala Staf Angkatan Laut Hal yang sama Karena Angkatan Darat pun setiap tahun Membangun rumah Untuk prajurit Juga lebih dari seribu Termasuk Angkatan Laut Dan proses ini terus berjalan Bahkan saya diminta untuk Melaporkan Apa-apa yang diperlukan untuk prajurit Yang jelas Dari apa yang dibicarakan tadi Tentunya Yang paling pokok adalah tetap Menjaga soliditas TNI secara internal Maupun soliditas dengan Polri Karena TNI Polri Apabila tercapai Satu kesatuan Atau soliditas yang tinggi Tentunya juga Akan berpengaruh Dari seluruh aspek kehidupan Yang ada Demikian Yang ingin saya sampaikan Pada sore hari ini Dari seluruh aspek kehidupan